Besok paginya Zed, Masya Allah. Besok paginya saya lapor ke Pesukri gak diizinkan ngomong Zed. Kamu gak boleh ngomong. Kamu diam. Kamu yang ngomong. Saya lagi di kamar mandi Zed. Dipanggil sama teman saya, pengasal-santi. Ini dicari Pesukri. Langsung saya berlari Zed, Masya Allah. Sebulan lamanya saya gak boleh ngomong Zed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manjur dawa jadang, mengenang Gaya Alhajj Abdullah Syukri Zarkasih MA. Ini bersama saya. Saya Alhamdulillah sudah terhubung. Kita sudah terhubung. Dengan Gaya Alhajj Mujahid Aymaduddin. Duktur ya. Mujahid. Insya Allah ya. Duktur Mujahid Aymaduddin. Pimpinan Bondo Modern Al-Ikhlas Taliwang. Nah kita ingin mendengar banyak sekali pengalaman beliau pada saat menjadi, terutama pada saat menjadi guru yang diberi tugas oleh pimpinan Bondo itu untuk menjadi staff pengasuhan santri. dulu namanya komas ya. Waktu itu masih komas gak sih? Masih. Masih ya. Dulu namanya komas. Staff pengasuhan santri. Assalamualaikum. Ustaz Aymaduddin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Al-Ikhlas ini. Amin. Sudah berapa sekarang santri, antriwati Al-Ikhlas ini? Santi kurang lebih Alhamdulillah 500 kurang lebih. 400. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Saat kita ingin mengenang ini Kiai Syukri ini pengalaman Antung berinteraksi dengan Kiai Syukri itu. Saya langsung pas santri pernah dipanggil Pak Kiai Syukri belum? Saya ketika santri kalau dipanggil khusus tidak. Tapi kalau momentum dapat pengarahan dan ketemu beliau itu ya tentu sama staf pengasuhan santri ya. Ketika itu saya dapat amanah menjadi ketua panitia Musyawarah Kerja OPPM. Kelas berapa itu, sir? Kelas kelas 5. Kelas 5. Itu sebelum medisium itu. Oh, sebelum medisium. Ya, sebelum medisium itu masih mukim awal-awal Ramadan. Awal-awal libur libur Ramadan itu. Ya, memberikan kata sambutan pertama kali di depan Pak Kiai ketika itu. Ada ketua PBR ketua PBS biasanya gitu. Biasanya ketua-ketua ya dapat pengarahan dari beliau. Entah mengasih laporan gitu ke Pak Syukri? Ketika penunjukan biasanya. Oh, ketika penunjukan. Kayak misalkan ya termasuk ketua PBR PBS itu biasanya dapat pengarahan langsung dari beliau ketika penunjukannya. Karena itu menunjukkan bahwa semua tugas apapun di gontor itu sangat penting sekali. Dan semua kita yang mendapatkan tugas itu itu memang disetting kita sebagai kader pemimpin. Jadi bukan sekedar diberikan tugas bukan. tapi ada pengarahan di situ. Bahkan langsung pengarahan yang memberikan itu adalah Pak Yai Sukri langsung pimpinan Pak Yai Sukri Pak Yai Hasan dan Pak Yai yang lain. Dalam itu panitia muker ya ya muker itu pengarahan langsung dari pimpinan pondok ya luar biasa Nah setelah itu selesai dari gontor Antum ditugaskan untuk menjadi guru sekaligus staff pengasuhan santri gitu gimana ceritanya? Ya saya alumni gontor 2006 kemudian guru baru saya bagiannya Saudi 101 itu bagian penerimaan tamu gontor jadi kalau ada tamu yang tamu-tamu kegiatan-kegiatan yang besar di gontor itu yang penanggung jawabnya itu Saudi 101 namanya termasuk ada tamu kunjungan study tour ke gontor yang mengurusi kami bagian 101 Nah kebetulan ketika guru tahun pertama itu saya juga dapat penugasan tambahan dari beliau dari Pak Yai Sukri yang saya masih ingat itu saya bersama Ustadz Aldo ada Ustadz Niko sama Ustadz Sudar jadi kami berempat dipanggil ke kantor pimpinan ya setelah itu kami ditunjuk jadi diberikan penugasan tambahan disitu ada Pak Yai Sukri saya ingat sekali itu Pak Yai Sukri kemudian beliau menyampaikan kayak gini kalian semua atau beliau Pak Yai Sukri kalian semua saya berikan tugas bantu staf pengasuhan santri itu ketika saya guru tahun pertama staf pengasuhan santri itu biasanya guru tahun kedua jadi menjadi staf pengasuhan santri itu adalah guru tahun kedua tapi di guru tahun pertama saya dapat penugasan tambahan itu ya ditugasi untuk membantu staf pengasuhan santri nah itu itu ketika itu ya jadi saya keliling jadi guru tahun pertama keliling keliling rayon keliling ini dan sebagainya kalau dapat pelanggaran santri saya bawa ke staf pengasuhan santri gak bisa memberikan hukuman tapi keliling iya kemudian ketika mendapatkan pelanggaran kami bawa itu ke staf pengasuhan santri baru di tahun kedua baru mendapatkan amanah dari beliau untuk menjadi staf pengasuhan santri sampai 2012 berapa tahun dari tahun 2017 sampai 2007 tahun 2007 sampai 2012 5 tahun ya luar biasa 5 tahun kurang lebih tahun 2013 saya ke Unida Gontor di PKU oke kita ingin berbicara ngobrol tentang model pendidikan dan kaderisasi pemimpin ala Gontor itu bagaimana yang antum tahu model kaderisasi seperti itu yang antum tangkap selama ini Tentu yang paling berhak menjawab tentu Pak Yai yang antum tangkap yang jelas pengalaman kami yang kami rasakan langsung dididik oleh beliau Alhamdulillah jadi beliau Pak Yuskri itu membuat kemudian sistematika ya jadi sistematika atau sistem yang sebenarnya sudah berjalan di Gontor tapi kemudian beliau merumuskan bagaimana pola metode pendidikan dan kaderisasi pemimpin di Gontor kenapa disebut kaderisasi pemimpin karena semua santri Gontor semua kami ini itu bagi Gontor ya bagi beliau Pak Yuskri bukan sekedar manusia biasa beliau menganggap kami semua itu adalah kader beliau jadi kader beliau bukan hanya yang akan jadi guru di Gontor tidak seluruh alumni itu memiliki tanggung jawab untuk mengemban amanah Gontor ini mewarnai dunia mewarnai peradaban dunia dan kita semuanya dianggap kader oleh beliau dari situ ya dari situ kemudian beliau merumuskan setidaknya ada tujuh metode pendidikan dan kaderisasi pemimpin ala Gontor ya tentu ini sistem Gontor ya tapi oleh beliau Pak Yuskri disusun secara dirumuskan dirumuskan sehingga kita bisa kemudian memahami dengan dengan baik dan bisa disebarkan ini kita disebarkan ke siapapun yang ingin belajar tentunya jadi yang pertama itu adalah pengarahan yang kedua itu adalah pelatihan yang ketiga itu penugasan yang keempat pembiasaan yang kelima pengawalan yang ke yang keenam kesuahasana yang ketujuh pendekatan ini rumusan yang beliau sebut kita bahas satu persatu panjang lebar biar paham kita ya Masya Allah Masya Allah jadi benar-benar ya ketujuh metode yang beliau rumuskan ini itu ketika kemudian kita terapkan dimanapun itu Masya Allah kita bisa mengikuti Gontor bahkan sebelum saya apa namanya sebelum beliau sakit sebelum beliau sakit ketika itu hari-hari tahun-tahun terakhir kami di Gontor beliau sering sekali berpesan kepada saya ikuti Gontor ondokmu maju itu pesan yang khusus pada kami pribadi ikuti Gontor ondokmu maju itu pesan beliau jadi karena Gontor itu bukan letak geografis Gontor itu adalah nilai Gontor filsafat hijub Gontor itu adalah jiwa yang ketika semua itu kemudian diterapkan dimanapun itu kita bisa mengikuti Gontor kita bisa membawa Gontor kemanapun itu sehingga Gontor menguarnai dunia itu bukan hal yang tidak mungkin itu sangat bisa sekali terbuki Gontor cabang saja bukan hanya di Penerogo di Aceh ada di Kendari ada artinya Gontor diterapkan dimanapun bisa dan ketika rumusan Gontor itu kita terapkan maka itu kata beliau pada kami pesan beliau maka ondokmu akan maju itu termasuk metode bagaimana kita mendidik santri maupun mendidik kehidupan atau mendidik kaderisasi mendidik kader-kader yang kita bimbing di tempat kita masing-masing baik yang pertama itu adalah pengarahan jadi pengarahan itu memang proses pembentukan karakter pemimpin ini yang pertama itu harus ada pengarahan dengan pengarahan itu santri akan diberikan pemahaman terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakannya dan divaluasi setelahnya untuk mengetahui standar pelaksanaan kegiatan tersebut jadi metode pengajaran gontor itu kan bukan menganggap murid itu sebagai robot robot ada juklasnya gini SOP-nya gini bukan sekedar itu saja kalau kayak gitu kan kalau sekedar kayak robot zaman sekarang kalau belajar ilmu kemudian sebagainya buka internet semuanya ada tapi pengarahan di sini itu lebih kepada transformasi nilai-nilai transformasi nilai-nilai kemudian bagaimana memunculkan motivasi dari anak didik itu untuk kemudian dia mau membangkan dirinya itu pengarahan jadi dia santri itu harus mengetahui apapun yang dia kerjakan itu tujuannya apa bagaimana caranya filosofinya apa nilainya apa ketika dia memahami itu semuanya segala sesuatu rutinitas yang dia kerjakan sehari-hari akan terasa ringan itu pengarahan dan pengarahan ini itu betul-betul pengalaman kami diberikan oleh P.S.U.K.R.I. luar biasa beliau kalau manggil staf penguasaan santri itu bahkan hampir setiap hari saya minta ke beliau melaporkan dari semua tugas beliau kita laporkan dan sudah kalau sudah berada sama beliau itu selalu diarahkan berjam-jam berjam-jam diarahkan saya beberapa kali diajak keliling oleh beliau naik mobil mulainya maghrib badal maghrib saya dipanggil kantor pimpinan langsung suruh naik mobil beliau nyetir saat di samping beliau itu pulang itu sampai setengah 12 setengah 12 malam pulang karena diajak keliling sama beliau keliling Gontor keliling sekitar kampung Gontor Desa Gontor keliling kemudian termasuk juga beliau kalau keliling sampai cerita ke saya ini dulu rumah PKI ini rumah ini rumah gini gini diceritakan sampai kemudian ke Gontor 2 Ponorogo peliling dan di mobil isinya pengarahan terasa beliau betul-betul mengkadarkan kami pribadi itu sangat terasa dari A sampai Z dan itu beberapa kali jadi kalau saya melihat Youtube Antum dari kemarin saya melihatkan alumni-alumni senior pimpinan pondok yang Antum wawancarai itu terkait Pesukri itu kesannya luar biasa ke beliau dan kesan beliau ke Pesukri itu pun yang kami rasakan juga meskipun kami alumni muda ternyata beliau gak pandang mau alumni senior mau alumni muda kayak kami memang sistem pengkaderannya luar biasa termasuk saya juga alumni muda saya juga alumni muda jadi yang beliau ajak naik mobil itu sudah mungkin banyak sekali banyak sekali di mobil itu diberikan pengarahan-pengarahan disitu proses betul-betul penanaman ke pesantrenan penanaman apa namanya kepemimpinan disitu di pengarahan jadi di gontor itu tidak ada kegiatan apapun yang tidak diarahkan mau pungut sampah saja kumpul dulu diarahkan dulu takbir dulu semuanya dilakukan dengan ikhlas dengan ringan dengan ikhlas itu hasil dari pengarahan bahkan setiap tahun diadakan khutbatul aras pengarahan kembali diulangi terus diulangi 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 bahkan ke Pesukri pingsewu seribu kali mengarahkan tentang ikhlasan seribu kali itu yang pertama dan pengarahan ini pengarahan ini itu dimulai dari paling atas Pesukri menyampaikan pengarahan ke kami guru senior kemudian ke kami sebagai instruktur diselahnya dari instruktur dari guru-guru menyampaikan kemudian pengarahan ke yang paling bawah yang lebih di bawahnya lagi kelas 6 nanti kelas 6 menyampaikan pengarahan lagi ke mudabir mudabir ke paling bawah ke anggota sehingga transformasi nilai itu dari atas nyambung ke bawah nah itu itu yang terjadi dengan sistem pengkandaran yang pertama itu pengarahan oke yang kedua itu adalah pelatihan oh menarik ini pelatihan digontor modelnya seperti apa ya pengarahan saja itu tidak cukup maka butuh yang namanya pelatihan pelatihan itu ya prinsipnya santri harus mendapatkan pelatihan hidup ya sehingga mereka bisa tampil dalam bersikap dan mensikapi kehidupan ini nah itu memiliki wawasan yang luas baik keilemuan pemikiran dan pengalaman sehingga gontor membuat banyak sekali program-program pelatihan yang diadakan di gontor ada pelatihan keguruan organisasi tingkat asrama sampai tinggal pelajar ada kursus ada klub-klub seni olahraga sampai tingkat mahasiswa itu ada pelatihan-pelatihan yang dibuat contoh misalkan satu misal pelatihan keguruan guru jadi di gontor tidak cukup proses kaderisasi kepemimpinan itu bila santri itu hanya tamat di kelas 6 karena dia harus melanjutkan proses pelatihan itu menjadi guru baik di gontor maupun di luar gontor pengabdian satu tahun ini pengabdian pengabdian itu pelatihan bagaimana kemudian dia dilatih baik di gontor maupun di luar gontor dilatih untuk kuat hidup dilatih bekerjasama dilatih memunculkan ide dilatih kemudian untuk tangguh inisiatif dan lain sebagainya jadi ada 14 kriteria pemimpin yang dibuat oleh beliau Pai Sukri ke 14 itu akan dilatih ketika pelatihan penugasan pengabdian dan lain sebagainya ya jadi guru itu dilatih tidak hanya terbatas pelatihan pada akademisi ketika pengabdian dilatih biar kemudian akademisnya lebih baik tidak hanya itu tapi guru dilatih menjadi instruktur di berbagai kegiatan menjadi motivator menjadi evaluator bahkan inspirator bagi santrinya itu termasuk jenis pelatihan-pelatihannya termasuk dilatih berkorban kalau kita dilatih berkorban karena menjadi guru digontor bukan saja ngajar guru juga mendapatkan tanggung jawab misalkan ada menjadi nyetir mobil ada menjadi sopir ada yang kemudian menjaga tokoh jadi guru dilatih pengorbanan itu pelatihan berkorban termasuk ada guru misalkan yang menjadi bagian ADM atau memegang unit usaha termasuk santri memegang keuangan yang beredar di gontor itu sampai miliaran rupiah tanpa digaji bayangkan tanpa dilaji disitu pelatihan maka beliau Pak Yesukris sering mengatakan kayak gini jadi latihan di gontor itu itu tidak main-main ibarat latihan memegang pistol itu berorganisasi di gontor itu pistol itu pistol yang digunakan pistol sungguhan pelurunya sungguhan maka bila terjadi kesalahan santri itu akan dihukum kemudian termasuk kalau fatal bahkan bisa busir yang kan saja dilatih memegang uang yang sekian banyak kalau dia salah ada uang hilang dia akan disuruh ganti uang itu ini betul-betul latihan yang luar biasa mungkin sampai sini ada latihan yang langsung ada ya on the job training yang benar-benar tidak latihan gitu ya langsung dilakukan langsung latihan tapi pakai pistol beneran jadi kalau salah maka dia akan jadi korban otomatis dia itu meskipun ini adalah pelatihan tapi dia harus sungguh-sungguh dia harus profesional tidak ada alasan saya kan santri saya kan masih belajar kemudian salah itu tidak ada alasan itu sehingga digontor anda baik tidak dipuji tetapi anda salah sedikit saja itu langsung akan dikoreksi itu prinsipnya tidak ada pujian jadi kata payasan kalau kamu kamu salah siap dicacimaki tapi kalau kamu benar kamu baik tidak ada yang tidak akan dipuji karena memang ini latihan betul-betul pengorbanan kesungguhan dan akan kembali juga ke masing-masing yang dilatih menarik itu tidak pernah dipuji tapi kalau salah itu dikoreksi tidak ada pelatihan begitu di luar itu oke yang kedua yang ketiga yang ketiga itu adalah penugasan penugasan yang ketiga penugasan baik penugasan diungkap sebelumnya penugasan itu merupakan sarana pendidikan yang sangat efektif jadi santri itu akan terlatih dengan penugasan itu akan terkendali dan akan termotivasi jadi gontor itu dengan sekian banyak ragam dan volume kegiatan yang tinggi itu memberikan peluang dan ruang yang cukup luas bagi seluruh santri dalam mengapresiasikan potensi yang dia miliki jadi segala sesuatu di gontor itu memang dibuat jadi potensi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh santri dengan dinamika yang tinggi ini maka santri itu nanti akan bergairah semangat jadi semangat jadi kalau kita lihat di gontor itu santri mau kegiatan apapun semangat terus semangat terus jadi santri itu akan dinamis kehidupan dinamis karena dalam kehidupan santri itu terdapat banyak sekali penugasan 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 sangat banyak sekali dan itu membuat santri akan dinamis akan berbuat yang kreatif akan berpikir inovatif ya karena di gontor itu dilatih semuanya ya dilatih bagaimana berpikir kalau misalkan ada PG misalkan ditugasi menjadi panitia panggung gembira kalau ditugasi menjadi panitia panggung gembira selalu dia berpikir bagaimana panggung gembira tahun ini lebih baik dari panggung gembira kemarin itu jadi betul-betul penugasan yang ada membuat santri itu berpikir berbuat berkerja dan berkembang dengan sangat baik itu penugasan jadi penugasan itu adalah proses penguatan dan pengembangan diri itu penugasan jadi digontor siapa yang banyak mendapatkan tugas atau melibatkan dirinya untuk apa namanya untuk terjun ya dalam tugas apapun itu dalam semua kegiatan dialah yang paling akan kuat dan akan terampil dalam menyelesaikan berbagai problem hidup jadi siapa yang paling banyak dapat tugas digontor biasanya kalau dia disuruh nanti dia dia dapat tugas lagi dia dapat tugas lagi dia dapat tugas lagi jadi kalau orang yang mustahamal itu teman mustahamal dan itu yang bagus kan banyak santrinya apakah setiap orang itu dapat tugas dapat dapat semua ya karena tugas tentu ya berjenjang ya bertahap ada tugas itu bertahap kalau kami setahap pengasuhan santri merasakan betul memang penugasan itu proses pengkaderan yang luar biasa karena kita disuruh ditugasi itu memang untuk kita belajar jadi kita tahu betul kalau Pak Yusutri menurut kami termasuk ya menghitung lampu segontor menghitung anak tangga menghitung keran segontor ditugasi menghitung kita dan kalau ditanya kita gak bisa hafal kita gak jawabannya salah itu kita dimarahi luar biasa saya pernah dua kali mohon maaf dua kali saya digertak oleh beliau pertama di kantor pimpinan ditanya berapa jumlah keran segontor saya mau jawab dengan tanjim takut bohong saya bilang saya belum cek kembali itu di dikertak keluar setelah itu kami langsung keliling lagi kita hitung tapi luar biasa itu disitu luar biasa beliau mengambil kesimpulan bahwa pemimpin kata beliau yang tidak menguasai masalah termasuk masalah jumlah keran itu adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu pelajarannya jumlah keran padahal gimana padahal jumlah keran jumlah keran jadi pemimpin itu harus menguasai segala sesuatu yang dia pimpin jumlah keran jumlah ini lain sebagainya makanya kami setiap pengasalan setiap hari wajib minimal 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 sepuluh permasalahan masing-masing pribadi kami itu kami temukan dan kami selesaikan mencari solusinya masing-masing dan kita laporkan ke beliau setiap hari kami SMS ke beliau kadang dapat jawaban jam 12 malam syukron biasanya syukron kadang amin 9 kali syukron meskipun beliau di luar negeri meskipun beliau di luar gontor kami setiap hari wajib minimal sepuluh permasalahan sepuluh kami minimal jadi kami keliling ke rayon Saudi di rayon Saudi kami menemukan terkait misalkan fasilitas keran yang patah itu kami lakukan itu satu solusinya konsultasi dengan bagian pembangunan untuk segera memperbaiki itu solusi jadi satu masalah kedua solusi kemudian masalah lagi solusi minimal setiap hari masing-masing anggota staf penghasilan santri 10 masalah plus solusi dan itu dilaporkan di SMS ke beliau jam 12 malam kadang dapat jawaban syukron masya Allah luar biasa ya pendugasan oke yang keempat pendugasan yang keempat yang keempat itu adalah pembiasaan wah ini dia pembiasaan ya jadi seluruh tata kehidupan di gontor itu memang harus dilakukan secara apa namanya tujuannya untuk pembiasaan makanya kadang ada sesuatu yang dimulai dengan paksaan dulu ya ada yang dimulai dengan paksaan pembiasaan itu memang mulainya paksaan lalu begitu tidak mesti tidak tidak mesti demikian jadi pembiasaan itu ya unsur penting dalam pengembangan mental dan karakter pembiasaan oke pembiasaan itu kan muncul orang akan terbiasa setelah dia melakukan sebuah aktivitas yang sering yang continue terus demikian 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 maka dia akan terbiasa tapi kadang orang yang melakukan sesuatu kalau dia belum belum begitu ngerti kenapa dia lakukan atau belum terbiasa di rumahnya itulah yang kemudian kadang perlu ada pemaksaan sebagai contoh di kontor anak-anak ke masjid itu di absen kelas 5 kelas 6 itu ke masjid ada absen sebelum sholat ada absen tauki bakdiyah ada kabliyah ada bakdiyah tentu orang ada yang berpikir berarti ini santri ke masjid ini karena tauki dalam ini ini santri ke masjid ini karena akan di absen ini bukan karena Allah mungkin saja ada orang yang akhirnya jadi beberapa santri yang akhirnya dia ke masjid memang karena dia absen karena tauki tapi menurut kamus kita itu sudah gak apa-apa lakukan aja karena semakin dia sering melakukan itu sewaktu saat dia akan paham dan akan terbiasa meskipun di awalnya dipaksa karena sesuai dengan hadis Allah anak yang umurnya 10 tahun saja tidak ke masjid bahkan boleh dicampuk makanya gontor kita berpikir kita berharap kemudian santri itu ke masjid kalau dia belum kemudian terbiasa ya memang perlu dengan proses pembiasaan tadi bahkan dengan pemaksaan harapannya ketika dia sudah terbiasa khususnya ketika kehidupan di masyarakat baru kemudian akan mendapatkan manfaat dari proses itu ketika digontor pembiasaan itu melalui proses pemahaman dulu gak jadi tadi memang urutan pengarahan tadi jadi pengarahan tadi santri itu kan dia harus diarahkan juga kenapa dia harus diarahkan jadi jadi bukan sebatas dia melakukan sesuatu secara kontinu tanpa ngerti kenapa dia lakukan itu jadi prosesnya nanti tentu diawali dengan pengarahan semuanya pengarahan itu penting sekali beliau payyusukri biasanya apa namanya mengutip ayat al-baqoroh ayat ke 46 atau 45 solat itu itu al-baqoroh 45 jadi solat itu akan berat kecuali orang-orang yang husu siapa orang yang husu itu orang yang dia tahu bagaimana dia solat kenapa dia solat bagaimana cara solat yang baik itu dia beliau memahami segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan pemahaman sehingga segala sesuatu akan ringan dikerjakan filosofinya filosofi solat maka apapun digontor memang pemahaman nomor satu sehingga ringan akan dikerjakan itu yang keempat tadi kita masuk yang kelima yang kelima itu pengawalan oke jadi tidak cukup digontor itu hanya pengarahan kemudian pelatihan penugasan pembiasaan itu tidak cukup dan kadang tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada namanya pengawalan seperti apa pengawalan itu pengawalan itu yang dimaksud itu adalah seluruh tugas dan kegiatan santri itu harus selalu mendapatkan bimbingan dan pendampingan sehingga seluruh apa yang telah diprogramkan itu mendapatkan kontrol evaluasi dan langsung bisa dikerahui hasilnya pengawalan oke jadi tidak bisa santri disuruh kemudian tanpa didampingi tidak bisa karena proses pengawalan itu adalah pendidikan untuk orang yang dipimpin dan orang yang memimpin sekaligus itu disitu ada prosesnya disitu jadi kalau kita meminta santri misalkan meminta santri datang ke masjid itu sebelum azan gak bisa hanya sekedar diminta santri atau sekedar taruh tauki disitu karena konsekuensinya kita meminta santri datang sebelum azan berarti kita sudah siap sebelum santri itu santri kita tugasi membersihkan kamar mandi itu artinya kita harus berada dari awal sampai akhir bersama santri itu jadi pemimpin bukan hanya bisa menyuruh bukan hanya bisa memerintah tapi memang langsung terjun hadir bersama yang dia pimpin nah disitu pengawalan disitu memastikan program berjalan gitu ya ya jadi berjalan dengan baik dengan cara dikontrol dievaluasi didampingi ya dan langsung diketahui hasil dari dari apa yang dikerjakan itu itu pengawalan demikian jadi pengawalan yang rapi pengawalan yang rapat itu akan menjadikan seluruh program dan tugas-tugas berjalan dengan baik ini yang dimaksud dengan pengendalian totality control kalau bahasa Pak Yusukri yang menjadi sistem di staff pengasuhan santri itu yang disebut dengan totality control dari tidur sampai tidurnya lagi santri itu harus dikawal semua bagaimana santri tidur posisinya dimana bagaimana caranya jam berapa bangun butuh berapa menit untuk bangun sampai kemudian wudu sampai kemudian kembali ke rayon lagi semuanya memang harus didampingi sehingga kita betul-betul mengerti itu pengawalan disitu kalau ada orang yang dihukum berdiri karena dia terlambat padahal ada faktor fasilitas kerangnya misalkan yang rusak atau yang kurang maka itu kata beliau ya zolim kita harus betul-betul mengecek mengawal secara pasti semuanya itu berjalan dengan baik sehingga kebijakan dan disiplin berjalan dengan baik demikian itu yang terkait dengan pengawalan baik ya oh ya terkait dengan pengawalan tadi bukan sekitar sifatnya itu ya akademis atau kognitif pengawalan pengawalan itu juga termasuk mental mental moral itu harus dikawal juga jadi bukan sifatnya kegiatan saja makanya ada ada wali ada wali kelas ada sihrayon ada wali kelas jadi ada sifatnya betul-betul membimbing jadi kalau di gontor itu ada misalkan mudabirayon mudabirayon itu akan dikasih sihrayon yang akan membimbing dikawal jangan sampai salah karena anak-anak ini kan masih muda mereka sudah di beri tanggung jawab untuk memimpin sekian banyak orang masih muda disitulah ada diberikan guru pembimbing mengawal sampai melihat misalkan ada anggota kelasnya yang kok pendiam itu harus cepat terjun mengawal jangan sampai kemudian terjadi hal yang tidak-tidak itu terkait pengawalan jadi termasuk pengawalan mental pengawalan moral dan lain sebagainya itu dikawal kemudian yang ke-6 adalah uswatun hasana uswatun hasana ini salah satu faktor yang sangat penting ada ungkapan seribu seribu nasihat itu lebih penting maaf satu contoh atau satu uswah hasana itu lebih berharga ketimbang seribu nasihat ada ungkapan demikian makanya yang di kontor yang paling banyak mendapatkan pengarahan yang paling banyak mendapatkan perhatian untuk dikader di kontor itu adalah instrukturnya yaitu dari atas termasuk guru-guru karena guru-guru ini harus betul-betul bisa menjadi uswah hasana untuk anak-anak jadi kalau guru saja berbuat untuk pondok berjuangnya luar biasa tanpa pamri kenapa kita santri kemudian disitu ada muncul motivasi dengan uswah hasana ya dan uswah hasana digontor itu uswah hasana benar-benar dari atas ke bawah uswah hasana bukan sekedar dari kegiatan tapi uswah hasana itu mulainya dari jiwa bagaimana jiwa keikhlasan Pak Yayi itu terasa tersentuh sampai yang dibawa sampai itu membuat kehidupan gotor betul-betul atmosfernya betul-betul dengan penuh jiwa karena memang Pak Yayi itu menjadi langsung sentral figur bagi uswah hasana bayangkan saja usah ketika beliau Pak Yusukri masih sakit ya memang santri tidak mendengarkan nasihat beliau memang tidak bisa mendengarkan lagi nasihat beliau tapi ketika melihat beliau hadir ketika apel tahunan duduk saja gitu tanpa berbicara tanpa berbicara duduk hadir saja itu sudah tersentuh di hati semua penghuni gontok cuma duduk saja kuliah umum beliau duduk sedih kita melihat terasa disitu ada uswah hasana yang namanya kehilasan jiwa pengorbanan jiwa perjuangan terasa memang uswah hasana ini luar biasa jadi uswah hasana ini dari tingkat jiwa dari tingkat pengorbanan dari tingkat pemikiran baru kemudian dari tingkat kemudian semangat buang termasuk uswah hasana terkait dengan pemahaman gontor termasuk pada tingkat bahasa tingkat keilmuan terus jadi uswah hasana dari hal yang tertinggi sampai yang terbawas itu uswah hasana digontor dan uswah hasana itu dengan kami melihat guru pakaiannya rapi itu yang membuat itu muncul berarti kita ini penting jadi pakaian guru yang rapi itu luar biasa membuat kita pede dan percaya diri sebagai murid nah itu itu uswah hasana termasuk penampilan pakaian dan lain sebagainya dari semua hal berarti uswah hasana itu ya semua hal cara bicara cara berpakaian termasuk yang biasanya yang unik pakai sutri itu misalkan gini pakai jas pakai peci pakai serban setiap momentum beliau kayak gitu betul apa yang bisa kita ambil yang kita ambil bahwa apapun kegiatan digontor itu memang kegiatannya penting sehingga beliau menggunakan pakaian yang sangat penting jadi pakaian itu saking pentingnya gontor dan pentingnya santri pakaian itu bukan hanya digunakan ketika presiden datang tidak ketika ketemu santri juga kayak gitu itu menunjukkan bahwa santri itu bukan sekitar presiden memang calon presiden masa depan santri orang penting beliau sampaikan gitu jadi karena santri adalah orang penting maka harus disambut dilayani sebagai orang penting termasuk kalau kita berbicara itu harus dengan pakaian yang terbaik masya Allah itu saking menganggap kita sebagai kantor itu itulah yang digontor terjadi kemudian yang ketujuh yang ketujuh yang ketujuh yang terakhir dan ini luar biasa juga yang ketujuh ini jadi memang semua yang dari pertama sampai ke enam tadi itu membutuhkan yang ketujuh ini yang disebut dengan pendekatan ada yang namanya pendekatan pendekatan yang beliau apa namanya rumuskan itu ada tiga ada pendekatan manusiawi ada pendekatan program ada pendekatan idealisme wah menarik pendekatan manusiawi itu adalah pendekatan secara fisik dengan cara memanusiakan kadernya jadi kader adalah calon pemimpin yang harus disikapi dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin jadi pendekatan manusiawi itu memang harus memberikan sentuhan langsung memberikan sentuhan langsung jadi seseorang itu sehingga bisa langsung dinilai diarahkan dan dievaluasi termasuk contoh yang kami rasakan Pak Yusukri kadang untuk mengkaderkan kami mengajak naik mobil berdua saja sama beliau bayangkan kemudian pendekatan manusiawi biasanya kami kalau pengasuhan santri kumpul di rumah beliau di rumah beliau selalu diajak makan dulu makan sama beliau makan sama beliau biasanya kalau maghrib itu gitu jadi maghrib habis maghrib kita kumpul ayo makan makan di belakang makan habis makan itu baru kumpul nanti kalau isya kita sholat di rumah beliau sholat di rumah beliau kan ada ada mushalah sholat jamaah beliau imam nanti dilanjutkan lagi kumpul sampai kadang sampai setengah 12 malam kami pengasuhan santri sama beliau dari maghrib sampai jam 12 malam sholat isya dari beliau makan di situ masya Allah jadi langsung tersentuh itu pendekatan manusiawi itu sangat penting sekali dan itu banyak yang beliau memang dan memang hampir semua yang langsung beliau kaderkan demikian itu jadi itu ya pendekatan manusiawi kemudian ada pendekatan program pendekatan program itu ya pendekatan dengan cara memberikan tugas ada program program kemudian diberikan tugas untuk melaksanakan tugas itu dan tugas itu adalah ujian kadang ujian untuk mengkader kita saya punya cerita unik ini kalau boleh diizinkan silahkan ujian jadi saya pernah diuji sama beliau Pesukri Alhamdulillah lulus ujian jadi saya dulu ditugasi untuk menjadi pembimbing Jambore Santri Nusantara sehingga anak-anak beberapa yang ketika itu di Sumedang ketika itu Jambore Santri Nusantara ketika itu di Sumedang kita mau pilih Jawa Timur dua kontor satu kontingen kan Santri yang akan ikut Jambore Santri Nusantara kan kita di karantina untuk latihan untuk fokus di 17 Agustus kebetulan hari-hari ini banyak pengen sakit beliau Pesukri memberikan kebijakan jam 10 Santri tidur semua jam 10 malam ketika itu suatu malam kita mengadakan geladi geladi penampilan peserta Jambore itu setengah 10 beliau keliling Pak Sukri pakai motor dilihat kami masih geladi padahal itu mau selesai sebenarnya pas di akhir-akhir beliau langsung kelakson tete-te-te disuruh bubar ditetangi kami dibubarin Mabik Wori yang dimarahi beliau padahal saya ada di sampingnya saya enggak dimarahi yang dimarahi Mabik Wori ada saya disitu tetapi besoknya Masya Allah saya dievaluasi di depan guru-guru ketika di Masjid Atik beliau imam maghrib biasanya itu ya beliau berikan pengarahan ke guru-guru ketika itu saya enggak sholat di Masjid Atik Dapat salam dari teman kamu dibicarakan tadi sama Pak Sukri besok paginya Masya Allah besok paginya saya lapor ke Pak Sukri enggak diizinkan ngomong kamu enggak boleh ngomong kamu diam kamu yang ngomong jadi teman saya pengasuhan satri yang boleh ngomong saya enggak boleh ngomong sampai kemudian ya ketika di Jambore ketika di Jambore beliau dapat penghargaan dari SBI ketika itu datang beliau ketika pembukaan Jambore saya datangi beliau kemudian saya mau salam enggak diterima enggak diterima salam saya betul-betul Layu Bali betul-betul Layu Bali jadi saya dapatkan ujian itu disampaikan evaluasi ke depan guru-guru bahwa saya ini staf pengasuhan santri membuat aturan tapi saya sendiri yang melanggar santri wajib tidur jam 10 tapi itu masih 10 seharusnya sudah bubar jadi pemimpin itu dilatih namanya apa namanya itu saya anggap hukuman tanggung jawab tanggung jawab dan setelah pulang saya tahu diri bahwa saya lagi diuji tahu diri saya lagi diuji meskipun enggak boleh ngomong tapi saya maju terus ke beliau ajak setelah pengasuhan santri yang lain ngomong dia saya hadir terus saya lakukan itu karena saya tahu diri saya lagi diuji saya maju terus maju terus maju terus meskipun enggak boleh ngomong saya hadir terus ke beliau suatu saat maghrib-maghrib ditepunlah pengasuhan santri kantor setelah pengasuhan santri ditelpon saya dicari saya dicari mujahid mana saya lagi di kamar mandi dipanggil sama teman saya pengasuhan santri itu dicari pesuki langsung saya berlari masya Allah sebulan namanya saya enggak boleh ngomong sebulan saya enggak boleh ngomong diuji beliau ternyata habis itu dipanggil sama pesuki itulah pertama kali saya diajak naik mobil sama beliau beliau sudah di mobil kamu mujahid masuk itu yang pertama kali saya diajak naik mobil alhamdulillah berarti lulus ujian itu gara-gara santri belum tidur masya Allah itu berkesan sekali di hati kami sampai sekarang pengalaman cara dia menegur luar biasa itu namanya hukuman tanggung jawab ketika kita mendapatkan amanah memang amanah itu harus betul-betul dilaksanakan sebaik mungkin apalagi kita yang membuat disiplin maka kita yang harus paling-paling banyak berdisiplin dan menegakkan disiplin itu tegurannya tapi alhamdulillah lulus alhamdulillah jadi pendekatan manusiawi pendekatan program yang terakhir adalah pendekatan idealisme oke pendekatan idealisme ini 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 termasuk yang sangat penting jadi pendekatan ini merupakan upaya untuk memberikan ruh nah itu dia ruh ajalan ajaran filosofi dibalik penugasan tadi jadi seorang kader itu hendaknya diberikan pengertian bahwa seluruh kegiatan yang ada di pondok itu memiliki jiwa memiliki nilai memiliki semangat yang mulia memiliki semangat yang agung menanamkan menanamkan nilai inilah yang disebut dengan pendekatan idealisme gitu saya kira itu yang bisa secara singkat yang kurang lebih yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kami pribadi Masya Allah amin amin terima kasih banyak saat ini luar biasa saya kira ya tujuh model pendidikan dan kaderisasi pemimpin ya ala gontor ini yang saya kira rumusan-rumusan ini menjadi penting kalau kita ingin mengaplikasikan model ini di tempat yang lainnya terima kasih saat ya jadatullah mohon maaf jadatullah kairan semoga menjadi amal jariah buat Kiai Syukri dan juga pimpinan-pimpinan pondok dan juga pengasuh guru-guru pondok guru-guru gontor saat kita doakan Kiai Syukri terakhir sebelum kita tutup Alhamdulillah di pondok alihlas taliwang seluruh santri dan guru sudah melaksanakan sulat goib untuk beliau kemudian kita doakan beliau semoga seluruh amal perbuatan beliau insya Allah diterima di sisi Allah amin kita sebagai kader-kader beliau akan menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan beliau semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluarga diberikan kekuatan khusus di kontor insya Allah dengan lindungan Allah akan terus eksis mencetak kader-kader pemimpin dunia insya Allah al-hadi al-hadi niyya wa qudini niyatin salihatin naqra umal farquan al-fadi a'udzubillah ibn al-shaytan arjim bismillah rahman rahim alhamdulillah bilalamin rahman rahim malik amal din iya kan amud wa iya kan nasta'in ihina syirat al-mustakim syirat al-lazina amin 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 syirat jahil akumullah khairan demikian rakan-rakan sekalian obrolan kita mengenang Kiai al-haj yang putus syukri dengan pimpinan pondok modern alikhlas taliwang Kiai al-haj doktor mujahid ayat aduktin bener-bener bermanfaat terima kasih banyak sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi